Halo guys, welcome back with me again Febri Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Banner Fenty yang katanya bakal muncul lagi di Ludi Harvestum Nah, berhubung apa sih Fenty ini katanya Rumor-rumornya itu bakal muncul lagi di Ludi Harvestum Di festival Ludi Harvestum ya guys ya Nah, jadi disini gue bakal ngebahas tentang Ludi Harvestum Tapi sebelum itu, buat kalian lagi cari toko terpercaya, aman dan pasti legal Gue sangat kerekomendasiin toko yang satu ini cuy Selain itu, toko ini sedang mengadakan promo di bulan Februari ini loh Jadi, buat kalian lagi cari tempat top up paling murah ya Cuman di diamond.bae Tunggu apa lagi? Yuk, top up sekarang Silahkan, udah gue sertakan linknya ada di deskripsi cuy Ludi Harvestum adalah festival yang diadakan di Mondstadt Setiap 1 tahun sekali yang diadakan selama 15 hari Dengan berbagai permainan anak-anak dan isi karnival tersebut Nyanyi-nyanyian, mabok-mabokan, dan balapan terbang Saat kelimaknya dari karnival tersebut Akan ada pelemparan bola Harvestum Yang akan dilempar di keramaian oleh pemenang lomba Konon katanya, orang-orang nangkep bola tersebut itu bakal diberkahi selama 1 tahun Oke, karena kita sekarang kan lagi ngebahas tentang Ludi Harvestum Jadi, apa salahnya kita ngebahas sejarah tentang Ludi Harvestum ya guys ya? Nah oke, ketika Win Archon atau Fenty pertama kali mendirikan Mondstadt Sedikit sekali ajaran yang dia ajarkan kepada mereka adalah Cara membuat anggur dan menggunakan Win Glider Setelah hari kerja keras membangun Mondstadt, Win Archon memulai festival untuk dinikmati oleh orang-orang Salah satu yang pertama dengan sejarah terpanjang yaitu Ludi Harvestum Ironisnya setelah Win Archon tertidur lelap dan ribuan tahun berlalu Ludi Harvestum dijadikan sebuah festival hanya untuk orang-orang kaya aja yang dapat mengikutinya Mereka yang tidak lagi berusaha dalam apapun karena mereka memperbudak orang miskin dan menyalahgunakan kekuasaan mereka Kegembiraan dan kebebasan yang telah dibangun Win Archon dan Ludi Harvestum hanya untuk orang-orang kaya dan korup 76 tahun sebelum peristewa Genshin Impact, Ludi Harvestum sangat berbeda Karena Laurel Lawrence tidak memperdulikan kesenangan orang-orang dan membatalkan semua permainan Hanya menyiksakan klimaks dari acara Ludi Harvestum tersebut Namun hanya putra Laurel Lawrence yang akan diberikan hak untuk menyentuh bola Ludi Harvestum tersebut Itu karena siapapun yang melakukan akan segera menghadapi siksaan Tak hanya itu putranya juga diberikan hak untuk membawa pulang gadis yang membuang bola Ludi Harvestum tersebut Jika bukan karena Fenty, mungkin Ludi Harvestum akan tetap sama seperti yang dulu Jadi kejam gitu, jadi orang-orang miskin itu gak boleh ikut Ludi Harvestum Satu tahun sebelum peristiwa Genshin Impact, saat kami melihat Kole menjelajahi Ludi Harvestum sendiri Kami juga melihat beberapa perubahan Tidak diketahui apa gadis yang dipilih masih melempar Harvestum dengan cara yang dramatis Namun gadis tersebut itu sekarang dilindungi dengan sihir dari pejabat Grandmaster saat mendarat Kurang lebih gitu guys ya Ya kalau misalkan ada yang salah seperti biasa, dikritik aja Ya kemungkinan besar si Fenty bakal rerun atau apa sih muncul lagi di event Ludi Harvestum Atau festival Ludi Harvestum ya coy Karena backstory Ludi Harvestum itu kan berhubungan sama Fenty Yang kemungkinan nanti banner Fenty itu bakal muncul lagi Ya Fenty itu adalah suatu apa ya Karakter bintang 5 yang menurut gue itu sangat OP banget Buat dijadiin support Support TPS juga bisa sih Ya kalau misalkan menurut gue pribadi Fenty itu bagus buat support guys ya Kurang lebih gitu Oke sekarang waktunya ke traktir Jadi cerita dari Ludi Harvestum itu kurang lebih gitu sih Ya semoga aja paham ya guys ya dengan penjelasan gue tentang Ludi Harvestum Oke sekarang waktunya ke traktir Ada dari Firman Syah Bang kapan-kapan kita mabar bareng boleh gak bang Sekalian bantuin farming Aku udah AR41 Tapi artefak cuma bintang 4 semua Senjata cuma biru bintang 3 Gini ya guys ya Kalau misalkan kalian mau mabar Kalian tau sendiri Kalau misalkan gue kan pake apa namanya HP Kalau koop itu gak bisa lama-lama Tapi kalau misalkan gue tuh gak Apa ya Gak menolak ajakan kalian untuk mabar gitu Gue mah ayu-ayu aja Kalau misalkan mabar Hayu siapa yang gak mau mabar coy Apa sih voice chat bareng gitu segala macem Itu enak banget sih Kalau misalkan mabar Apalagi nantilah kalau misalkan gue udah kebeli PC Ya gue bakal main bareng Firman Syah kok Dan kalau misalkan mau bintang 5 Apa namanya artefak bintang 5 Lo harus AR45 dulu Biar bisa gampang dapetin si artefak bintang 5 Itu rekomendasi banget Kalau misalkan lo apa namanya Farming artefak itu di AR45 Karena di AR45 itu Lo udah bisa dapetin minimal 1 AR apa sih Artefak bintang 5 Ketika menjelajahi domain Kurang lebih gitu ya guys ya Ya itulah saran gue Kalau misalkan mau artefak bintang 5 Ya lo harus ke AR45 dulu Biar bisa atau gampang dapetin Artefak bintang 5 nya Ya gitu aja buat video kali ini Dan terima kasih buat Firman Syah udah meneraktir gue See you the next video And bye bye Arigato gozaimasta Arigato 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 Arigato